Detik-detik penembakan Rahimandani Bacalon DPDRI Bengkulu sempat berpapasan dengan pelaku. Bakal calon atau Bacalon DPDRI Dapil Bengkulu, Rahimandani menceritakan detik-detik peristiwa penembakan terhadap dirinya pada Jumat 3 Februari 2023 siang. Saat itu, mantan anggota DPRD Provinsi Bengkulu ini tengah berjalan sendiri dari rumahnya menuju masjid menggunakan sarung untuk Jumatan. Di gang rumahnya menuju masjid, tepatnya di Gang Kinel Baru RT19 RW1, Kelurahan Pematang Gubernur melintas sebuah sepeda motor dengan dua orang berboncengan. Kedua orang itu menggunakan helm. Sepeda motor ini kemudian berputar balik di belakang Rahimandani. Namun, Rahimandani saat itu tidak terlalu memperhatikan dengan alasan buru-buru mengejar sholat Jumat. Tau-tau ada suara tembakan? Saya kaget terkejut. Kata Rahimandani saat tampil pertama kali ke publik pada Rabu 8 Februari 2023 di kediaman pribadinya. Hanya satu kali suara tembakan yang didengar Rahimandani. Pelaku penembakan kemudian terus berlalu ke arah jalan besar. Meninggalkan Rahimandani bercucuran darah di tengah gang. Tau-tau lengan saya berdarah sampai ujung kuku saya tekan di lengan. Ujar Rahimandani. Rahimandani mengaku tidak menaruh curiga apa-apa saat berpapasan dengan pelaku. Juga saat pelaku berputar balik di belakangnya. Gak ada curiga. Kita wartawan kan gak pernah curiga. Ujar pimpinan RMOL Bengkulu ini. Korban penembakan di kota Bengkulu Rahimandani akhirnya tampil ke publik pasca penembakan pada Jumat 3 Februari 2023 lalu. Di rumah pribadinya di Kelurahan Pematang Gubernur Kota Bengkulu, Rahimandani keluar dan menemui awak media sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Rahimandani tampak mengenakan kemeja batik dengan beberapa kancing terbuka dan menggunakan kain sarung. Rahimandani kemudian duduk di kursi dan menyempatkan diri menyapa awak media sebelum akhirnya memberikan keterangan. Dengan suara yang agak parau, Rahimandani mengatakan dirinya kini sudah sehat. Berkat doa semua orang, Rahimandani mengatakan dirinya terselamatkan. Kita insan pers, termasuk saya juga, tidak menginginkan adanya kekerasan. Kita cinta damai, jadilah saya yang jadi korban di Bengkulu dan di dunia ini, kata Rahimandani. Mengenai lukanya sendiri, dijadwalkan pada Jumat 10 Februari 2023 ada yang akan diangkat dari hasil operasi pasca penembakan. Ia pun menyerahkan ke aparat kepolisian untuk mengungkap dan menangkap pelaku. Saya doakan dan kita berharap untuk diungkap. Ujar Rahimandani Rahimandani sendiri memang sudah pulang ke rumahnya pada Senin 6 Februari 2023 lalu, pasca dirawat di rumah sakit Rafelisia dan rumah sakit Bayangkara. Polisi juga telah meminta keterangan dari Rahimandani, namun polisi belum biasa membeberkan hasil pemeriksaan kepada saksi korban ini. Polisi sendiri masih terus melakukan penyelidikan penembakan ini, metode penyelidikan disebutkan berdasarkan scientific investigation. Polisi juga sudah mengamankan beberapa rekaman CCTV yang ada di sekitar TKP, termasuk juga memeriksa beberapa saksi, baik dari pihak keluarga, RTS tempat maupun saksi yang berada di sekitar TKP.